Halo guys, kembali lagi dengan saya Rian Putra Dan di video ini saya bakal nge-showcase addon minecraft lagi ya Yaitu 4 e-tone yang berguna banget buat minecraft kalian ya Dan ini tuh wajib banget kalian coba gitu Karena ini addonnya tuh keren-keren anjir Dan daripada kelamaan mendingan kita langsung lanjut nge-showcase aja ya Gimana sih bentukan dari si masing-masing addon ini ya Dan oke addon yang pertama yaitu ada addon backpack gitu ya Yang dimana tuh kalian bisa nyimpen-nyimpen item Terus kayak bisa sambil bawa juga gitu kan Kayak misalnya armor, kayak diamond-diamond Pokoknya barang-barang yang penting gak penting juga Kalian bisa simpen gitu kan di backpack ini Dan ini tuh cocok banget ya buat survival kali ini sih Bener-bener berguna banget sih buat main survival Karena kalian bisa nyimpen-nyimpen barang tuh banyak banget ya di backpack ini Dan kita langsung bakal taruh aja backpacknya disini tuh ada nama item backpack gitu Bakal taruh kayak gimana Nah jadi kayak gini ya bentukan dari si backpacknya Sumpah sih anjir Ini keren banget sih anjir sumpah Ini wajib banget kalian coba ya Karena ini bener-bener berguna gitu kan buat survival Dan cara pakenya tuh gampang banget Kalian tinggal dekatin aja si backpacknya ini otomatis tuh langsung bakal kepake gitu ya Dan disini tuh ada kayak logo-logo gitu Kayak warna logo-logo kecil kayak gini dibentukan tas gitu ya Disitu kan warnanya coklat ya Berarti disitu kita lagi pake si backpacknya ya Kalau berubah jadi kayak abu-abu Kalau gak item tuh berarti kita lagi gak pake tas gitu ya Atau backpacknya gitu Jadi kayak gini ya bentukan dari si backpacknya Sumpah sih anjir Ini sih lucu banget dah Kita bagang di kamera nah jadi kayak gini ya Ini udah kayak anak sekolahan gitu kan Kita langsung bakal buka si backpacknya aja ya Gimana bentukannya kita bakal tekan kayak gini Nah jadi kayak gini ya bentukan dari si backpacknya Dan disini tuh setahu saya tuh kalian bisa nyimpen barang sampai 64 item anjir Dan itu banyak banget 64 tuh banyak banget woy Itu kalian bisa nyimpen barang sampai 64 ya Kita bakal scroll no Ini banyak banget anjir 64 Dan kalian bisa nambahin kapasitas dari si backpacknya gitu ya Kan tadinya 64 Kalau kalian menggunakan yang namanya ender chest kayak gini Kita bakal tekan kayak gini Nah otomatis tuh si backpacknya tuh langsung bakal berubah jadi tema gitu Jadi kayak ender chest-ender chest gitu Dan kapasitasnya tuh bakal nambah cuy Setahu saya tuh sampai 256 item yang bisa kalian simpen gitu kan di si backpacknya Bayangin ya 256 itu banyak banget anjir tuh Item apa aja gitu kan yang disimpen sampai 256 Jadi kayak gini bentukannya kita bakal buka lagi Kita bakal scroll lagi Nah Nih sumpah tuh 256 tuh banyak banget gitu kan Ampe 256 kalian bisa simpen-simpen aja Kita bakal taruh kayak gini Nah Ini losang banget sih buat main survival Karena ini bener-bener berguna sih buat nyimpen-nyimpen barang gitu Dan itu selanjutnya disitu ada namanya tuh Add on ore sick gini Itu berguna banget buat mining Karena dimana tuh kalian bisa ngeliat kayak ore-ore gitu ya Contohnya kayak ore iron Lapis lazuli Redstone Diamond Netherite Dan lain-lain gitu kan Oh my god Hitungannya tuh si add on ore sick ini tuh sama aja kayak x-ray Bedanya tuh si add on ore sick ini Dia tuh menggunakan item gitu ya Beda sama x-ray Kalau x-ray kan resource pack gitu kan dia Jadi ini sama aja kayak x-ray gitu cuy Tapi ini keren aja menurut saya gitu kan Dan ini bener-bener berguna banget sih buat mining Buat survival kalian Jadi itu kan gak perlu capek-capek tuh kayak buat nyari-nyari anjir Menggunakan add on ini langsung dapet gitu loh Saya bakal ngasih tau ya gimana sih cara menggunakan si add on ore sick ini Kita tinggal cari aja gitu kan ke gua-gua gini nih Mumpung ada gua gitu kan kapan lagi anjir Gak usah capek-capek yang gali-gali bawah Dan kita langsung bakal tekan aja si add on ore sick ini Kita bakal tekan kayak gini Kita bakal tunggu dulu Tunggu 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 Nah nah langsung ilang tuh Ilang tuh apa itu anjir Nah otomatis tuh langsung bakal bisa ngeliat kayak gitu-gitu ya Ada koal Ada iron Ini saya lupa anjir apa Yang di 1.17 Saya lupa anjir namanya apa Ini kayak gitu ya Kegunaan dari si add on ore sick ini Bener-bener berguna banget bukan Ini cocok banget sih buat survival Dan oke guys saya udah pindah tempat nih Saya udah pindah tempat Kita bakal coba lagi Kita bakal tekan lagi si ore sicknya Kita bakal tunggu dulu Emang nah Langsung kita bakal Disitu ada redstone Ada apa itu anjir Apa itu co? Selanjutnya disini tuh Ada add on yang namanya tuh Smart torch gini ya Ini tuh bener-bener berguna banget Anjir kayak buat survival juga Apalagi buat mining gitu kan Buat nerangin-nerangin kayak gua-gua gitu Kayak kev-kev gitu Jadi disini tuh ada 4 item torch gitu ya Disini tuh namanya tuh Ada smart soul torch Ada smart soul torch juga Ada smart torch Smart Apa bedanya anjir Cuma warnanya doang gitu kan Nama-nama-nama ininya doang anjir berubah Ini warna kuning Ini warna biru Mungkin ada kegunaan lain gitu kan Kita bakal coba Disini tuh ada yang namanya tuh Smart soul torch Disini tuh Dia tuh kayak dynamic light juga ya Ternyata ya Dia tuh kayak bisa nerang-nerangin gitu Ini bener-bener berguna sih Kayak buat buat apa Kayak buat mining gitu Kita bakal masuk kev deh coba Nah Jadi tuh kalian gak perlu kayak Naruh-naruh torch gitu ya Kan biasanya ditaruh tuh Buat nerangin jalan Kalau pake eton ini tuh gak perlu anjir Kan tinggal bawa aja Otomatis cuy langsung terang gitu loh Kerennya lagi ya Di eton itu kan bisa Naruh si torchnya tuh Di tangan kiri juga cuy Kita bakal taruh Coba kita balganti Kayak gini Kita bakal taruh Nah Otomatis tuh bisa Ditaruh di kiri sama di kanan gitu ya Jadi di kiri megang torch Di kanan megang pickaxe Atau megang shield Atau megang yang lain juga Keren gitu kan Jadi tuh si eton smart torch ini tuh Bener-bener berguna banget ya Karena bisa ditaruh di kiri Di kanan juga Ini keren sih anjir Bisa ditaruh di tangan kiri kanan gitu kan Nah Ini saya megang pickaxe Dan saya megang torch juga gitu kan Jadi dua tangan anjir Setelah saya tuh Smart torch ini tuh Bisa dilempar juga anjir Maksudnya kayak bisa dilempar gitu loh Kayak bisa ngeliat sendiri Itu bisa dilempar anjir Bisa dilempar anjir Oh ternyata tuh dua item tuh Satu itemnya tuh gak bisa dilempar Satu itemnya tuh bisa dilempar anjir Maksudnya tuh Empat item tuh buat apa Ternyata tuh ada kegunaannya anjir Satu gak bisa dilempar Yang satu tuh bisa dilempar Kegunaannya itu guys anjir Kan disini kita bakal lempar Oh Yang kuning tuh gak bisa dilempar Yang biru tuh bisa dilempar guys Kita bakal lempar kayak gini Bisa ngebakar juga anjir Bisa ngebakar Bob juga ternyata ya Kita bakal lempar kayak gini Nah i Sumpah sini eton lucu juga sih anjir Bisa dilempar gitu kan Ini Keren banget sih anjir Ini ada warna biru yang berarti bisa dilempar gitu Kita bakal lempar lagi Apa kebakar juga Bisa ngebakar pohon juga Ternyata etonnya anjir Torchnya Bahaya juga nih kampret Dan saya saranin ya Kalau kalian menggunakan eton ini Jangan sekali-sekali buat ngelempar ke rumah temen Yang ada kalian bisa ribut anjir sama temen kalian gitu kan Bisa gelut anjir gara-gara dilempar Dan eton selanjutnya tuh disini tuh Ada namanya tuh The TLS UI pack gitu ya Disini tuh kan UI pack Jadi tuh kayak ngerubah-ngerubah tampilan-tampilan Minecraft gitu ya Dan setau saya tuh kegunaan dari UI pack ini tuh kayak buat Minecraft kalian tuh jadi lebih ringan gitu kan Nggak bikin fps ngedrop Nggak bikin patah-patah Malah jadi lebih ringan anjir Ini tuh kalian bisa ngeliat sendiri nih Di hotbar saya tuh kan ada tombol kiri-kanan gitu kan Saya bisa ngeliat sendiri Nah itu kayak tombol buat geser-geser item gitu ya Dan kalian bisa ngeliat sendiri di pojok kanan bawah tuh kan Kayak ada tulisan hood itu kayak buat ngilang-ngilangin tombol kayak lompat Jongkok hotbar kita bakal tekan aja kayak gimana klik Nah otomatis tuh tombol-tombol tuh langsung bakal hilang Kalau kita bakal nge-klik tulisan hood gitu ya Dan fitur terbaru dari UI pack ini tuh disini tuh ada quick loot gitu ya Quick loot kayak buat ges gitu Kita bakal taruh ges disini Kita bakal buka gesnya disini kan langsung bakal muncul tulisan kayak quick loot gitu Penggunaan dari quick loot tuh apa? Kayak buat naruh-naruh barang-barangnya tuh lebih cepet cuy Kan biasanya kalau naruh barang kan kayak gini nih Klik barangnya terus taruh gitu kan Klik barangnya taruh Itu kan lebih capek gitu kan Kalau menggunakan quick loot tuh enggak cuy Kan tinggal on-in aja si quick lootnya kita bakal on-in Nah ini kan otomatis tuh langsung udah on Kan di klik aja barangnya Otomatis tuh langsung bakal ketaruh di inventory kalian gitu kan Lebih cepat dan anjirnya kita bakal klik gesnya lagi Otomatis tuh langsung bakal ketaruh di hotbar gitu ya Dan kita langsung bakal klik-klik disini kan ada armor, ada ges Kita bakal taruh lagi kayak gini Nah otomatis tuh langsung bakal ketaruh gitu ya di inventory Ini sih bener-bener kayak cepet banget anjir Nggak usah dipindah-pindahin satu-satu tuh capek Nggak usah cuy Dan oke guys segitu aja Yang ngesel kesempat eton yang berguna banget buat Minecraft kalian Kalau kalian mau download seperti biasa udah saya taruh Itu link yang ada di deskripsi Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Share sebanyak-banyaknya nonton sampai akhir Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe